Intro Ini dia tempat kita menginap Di bintang Lodge Moni Kelimutu Say hi Hai Ini view dari Kamar kita Kita dapat Kamar di Lantai 2 Oke Nice view Bintang Lodge Kelimutu Nah itu Nama tempat penginapan kita Nih Di kamar kita Yuk kita lihat Kita masuk ya Seperti apa Untuk menginap Di bintang Lodge ini Di daerah Moni Kelimutu Tidak usah Tidak perlu memakai Air kondisioner Teman-teman Karena suhunya sangat dingin Sekali Dan malam ini Suhu di sekitar Moni Adalah 16 Bajat Celcius Bisa dibayangkan Teman-teman Dinginnya seperti apa Jadi Yang perlu dibawa adalah Selimut Dan mantel tentunya Ini kamar kita Kamar saya Sangat besar Sangat besar Itu suami saya Di habis makan Sangat besar teman-teman Kemudian lantainya juga bersih Sangat oke lah Dengan harga yang Relatif cukup Ramah di kantong Ini Berapa Permalam yang ini 400 ribu 400 460 ribu Di diskon 60 ribu Jadi 400 Tapi kan Itu kan untuk kamar yang double Toh Yang triple ini kan 600 ribu Oh ya sorry 600 60 60 ribu 60 ribunya Di diskon Jadi sisa 600 ribu Sudah include semua Sarapan pagi Dan segala macam Text Nah Cukup murah kan Teman-teman Jadi kalau kalian bertiga Mau menginap Bisa Menginap disini Di bintang lodge Moni Glimutu 600 ribu Untuk tiga orang Jadi Masing-masing orang Permalam Cuma 200 ribu Cukup murah Dengan Fasilitas kamar yang Tidak mengecewakan Tidak mengecewakan Lantainya bersih Ini saya lihatkan ya Lantainya bersih Teman-teman Lantainya cukup bersih Tempat tidurnya Jukup oke Bersih Ada Kelambu Untuk Menghindari nyamuk Tapi kalau Dingin tidak perlu Lain dipasang Karena Kalau dingin Tidak mungkin ada nyamuk Teman-teman ya Oke kita mau lihat Ke Kamar mandinya Sekarang ya Karena yang paling penting Dimana-mana Untuk tempat penginapan Adalah Kamar mandi Yuk kita lihat Nah ini Kamar mandinya Cukup luas Ya WC-nya WC Bukan WC Jongkok Kemudian ada Water heater Tentunya Teman-teman Ini wajib Harus ada Air panas Karena kalau tidak Kita bisa beku Mandi disini Teman-teman Ya Oke lah Sangat Worth it ya Untuk Memilih bintang Lodge Moni Kelimutu Sebagai Referensi Buat teman-teman Yang mungkin Mau Pergi Melihat Sunrise Di Kelimutu Kalau dari Inde Kan Ke Kelimutu Butuh Dua jam Dari Kan Kalau sunrise Kan sekitar Katanya Pegawai hotel Disini Sekitar Setengah lima Jadi kalau Misalkan kita dari Inde Berarti Sekitar jam dua Kita harus sudah Berangkat dari Inde Jadi kita memilih Lebih baik kita tidur Satu malam Di Moni Kemudian besok Tinggal kita bangun Bisa Lebih Agak Siangan Dikit Sekitar jam Empat Kita akan keluar Dari hotel Terus menuju Ke Danau Kelimutu Untuk mengejar Sunrise Disana Besok Saya akan Review Tentang Danau Kelimutu Dan juga Penampakan Sunrisenya Disana Seperti apa So Jangan kemana-mana Teman-teman Tetap Ikuti Video kami ya Karena Pasti Kalian Tidak ingin Melewatkan Sunrise Di Daerah Danau Kelimutu So Beautiful Soalnya Oke